yo what's up my bro welcome back again to good time gaming oke lah brother ya seperti di konten gue sebelumnya ya kan di konten sebelumnya tuh gue kasih tips bermain solo ranked sebagai jungler nah kali ini sebenarnya yang sebelumnya tuh bukan tips sebagai jungler ya guys ya tapi disitu nyesuaikan kondisi tim yang tersedia nah disitu kan posisinya gue nge-request jungler dan kebetulan juga di tim gue gak ada user jungler makanya gue jadi jungler nah di video kali ini kebanyakan ya kan banyak diantara kalian yang bermain solo ranked katanya bang jadi roamer tuh susah bang kok solo ranked nah kali ini gue bakal kasihkan sedikit tips bermain sebagai solo player roamer nah langsung aja cuy kita praktekkan seperti biasa gak usah banyak cincong jangan kebanyakan teori langsung praktek di lapangan oke jangan seperti dia yang kerjaannya cuma bikin ini 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 undung 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 tapi ujung-ujungnya korupsi nah oke bro kita sudah dapet ya guys ya roomnya let's go liat aja cuy apakah kita berada di posisi S5 oh di S2 kita cuy ya berarti kita langsung pick nah kalau kalian bermain sebagai roamer kalian jangan sungkan untuk langsung bilang saya akan pergi menjadi roamer cuy kenapa? karena takutnya di tim kalian juga ada yang sama seperti kalian hanya bisa roamer tapi disini cuy ya gue kasih sedikit informasi ya menurut gue pribadi nih cuy kalau kalian bermain sebagai solo player gue saranin minimal banget kalian itu bisa nguasai 3 role 3 posisi ya roamer hotlaner atau sebagai MM ya kan atau enggak itu jungler atau kalau misalnya kalian susah main jungler takut retri karyanya Indomaret karena banyak tuh cuy yang trauma sebagai jungler karena retri nya itu Indomaret kayak gue di video sebelumnya kan itu Indomaret tuh nah gue saranin kalau nggak bisa jungler ya XP laner tapi jujur nih cuy XP laner itu juga cukup susah ya karena XP laner itu tidak hanya harus menguasai lanernya dia lanenya dia tapi dia juga harus bisa ikut team fight jadi kadang juga harus pergi ke mid lane nah ini kita langsung tiga ya cuy eh kita up dulu kita up dulu cuy kita up dulu kita biar bisa lihat lawan kita itu bakal main sebagai apa oke oke ini lawannya picknya Bruno Nata Kagura nah kalau gue pribadi cuy ya paling bagus sebenarnya Romer itu last pick cuy kenapa? karena dia harus nyesuaikan lawan jadi kita lihat posisi lawan ini apa-apa aja yang dia pakai baru kita pick tank yang bisa untuk nge-counter hero lawan walaupun nggak bisa nge-counter semuanya setidaknya kita bisa nge-counter mayoritasnya cuy nah disini kan ada Nata ada Bruno ada Kagura kalau kita pakai Kufra Kagura itu bisa lolos cuy dari lompatan kita ya apalagi Terisla aku di penjara disini sih Natalianya yang bakal menjadi bahaya ya buat Brody kita ya yang bener lihat dulu cuy pick apa ini tinggal berarti Nata Romer ya harusnya ya Nata Romer nggak sih? ya nggak tahu lihat S4 nya jungler nggak? oh iya jungler ya nah karena disini posisi lawannya ini seperti Kagura ini bisa kabur dari skill 1 kita juga ya walaupun dia sudah kena stun dia tuh bisa ngedas cuy ya jadi lebih baik kita pakai Atlas Kang Smackdown jelas oke temen-temennya gue pasangkan jangan lupa pakai Tenacity cuy ya tanker sekarang pakai Tenacity uh GG parah jangan dong nggak ada obeng ini kita pasangkan ini aja lah cuy ya oke nah cakep banget sudah cakep banget sudah ini cakep pakai banget oke ini kita pakai bermain sebagai Romer Atlas De La Hoya alright Nata Romer bawa parang wah Kagura ini juga bawa parang ya biasanya Kagura user Kagura bawanya Chamsot cuy disini dia bawa parang sama seperti Natalio 100 wah kita langsung di counter dengan ini ya cuy dengan spellnya si Bruno nih takut ya bro hiperify dia ini nge-lag wah nge-lag dia sabar dulu ya gua bantuin dulu nih gua bantuin dulu Romernya eh Romernya junglernya oke biasanya ada kan cuy yang langsung pergi ke XP Liner ngambil level 2 ya kan ada yang ganggu nih cuy ada yang mau coba-coba mau mencuri nih guys jadi disitu saya jagain buffnya dulu ya oke saya jagain buffnya awas awas bro awas bro awas bro mundur 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 bro mundur bro mundur ya bro awas bro awas bro awas bro nah aman jangan macam-macam mana nah kena setu nih gole pelompat ayo ayo tin castin nice mati nice cakep sabar ya udah siap-siap aduh harusnya dia kebawah nih cuy tapi ya kita gak bisa berharap banyak dia untuk bisa ngasihkan kita level 4 ya cuy ya kena kembali lagi solo ranket abis ini kebawah untuk ngambil level 4 dead 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 bantu dead abis ini kembali lagi awas ready aduh modern ya cuy saya perlu level 4 nih oke ini bre selebe modar dia cepet cakep langsung incar junglernya ya biar gak perlu adu retri-retri segala oke eh jangan lupa cuy ya kita harus cek-cek juga mm kita hampir padahal cuy buset dah nyaris bre apa-apa lah ya gue yang kill lah ya oke daripada lolos kan ada nata apa ini mentang-mentang sudah di revamp revamp berkedok nerf itu bro sabar 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 50 detik saya backup dulu cuy tarut lo masih 50 detik nah ini sabar 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 strap dapet ya belum sempet ready cuy ulti gua cuy cuy aduh hmm hmm kau cd gak lu kok maksa masuk lu udah tau dibilangin cooldown capek-capek gua kasih radio dari tadi ya udah gua kasih radio ya kan cooldown 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 ya kan sudah ngetik ya kan itu sudah tanda-tanda mau mulai ya seperti biasa cuy sudah mau mulai menyalakan itu biasa itu cuy ya makanya jadi user tanker itu kayak gitu cuy agak-agak beresiko memang ya kan cuma ya itulah takdir tadi 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 Hello guys Kemana Ayo Oke dia balik kesini Mati nih Mati Atau saya harus pakai ulti ya Nah Dombok sini Dombok sini Ayo 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 Waduh Kodar cakep Orang yang kayak gini nih cuy Direquest backup Dibantuin Tapi ujung-ujungnya Nanti kayak gitu cuy Sampai dia satu PS1 aja Modar gitu kan Ayo Let's go Balik kau ke payung Oke Kabar Nih bro Nih bro Dapet 2 Modar Yoi Mamen Satu doang yang teangkat cuy Yang lainnya lolos Modar juga Gascon 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 Aduh laju banget Aduh 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 ada Aduh ada Aduh ada Teris lah Jangan 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 ada Teris lah Sabar Mau kemana Tun Wah Flicker dia Boy Terbong Flicker ya Terbong Flicker Terbong Flicker Balik dulu Boom Mati Masih mau kau bro Arlo dilepas Cakep banget ODT kita guys OP Ternyata sudah masuk ya Updateannya Yang sudah bisa ngedust lagi ya Dihilangkan Dimunculin lagi Aneh Memang kadang-kadang muntut nih ya Ini kita langsung bantuin cuy ya Bantuin Kita punya jungler Gascon Gascon gak Bunger Flicker nih Ini sih Eh ada orang Nah Nah Ciket bro Ciket bro Smackdown sini Wait Oh hampir Kok bisa kebatal ya Smackdown gue Tidak tahu Tanya-tanya Tanya-tanya Ayy Tempatin Kejauhan cuy Dari efek Ini gue Gak nyampe Mundur 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 Oke Selamat Harlotnya Amin 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 Kurang Kita mundur ya guys ya Aguranya sudah mulai berasa sih Takut ya kamu Sudah lumayan Gascon Gak ada ulti ya Gak ada ulti ya Gak ada ulti nih Gak ada ulti nih Full down ya Sabar ya Ayo kejar Kejar Bisa nih Nih bre Mau kemana Nih bre Cerot Gas Setun lagi Nyos Nyaman Langsung Freelord Freelord bro Oh dia mau jagain Mau cegat ini Mau cegat ini Mau cegat ini Sabar 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 Minyano tewe Malah Muter Arlotnya sudah Ngecegat Situ Malah Malah Dia yang dibegal Sama ini Sama kakku Rasa Mas Waduh Cilaka Guys Sabar ya Rilo dulu ya Rilo dulu cuy Rilo dulu Nih lortnya Masih lort gratisan ya Guys ya Lort gratisan Carable 12 Nah Lort 12 Nice Jadi buat yang bilang cuy Tanker itu harus Rela mati banyak Itu salah cuy Lu mati banyak Tapi matinya mati sendiri Itu users Itu ya Malah bikin jadi beban Buat tim lu Justru kalau misalnya bisa Kalian tetap pasang badan Ya kan Tapi kalau bisa gak mati Jangan mati Gitu loh cuy Ya Kecuali memang Kalian mati Agar teman kalian gak mati Nah itu Bekorban Gak apa-apa Tapi kalau misalnya teman kalian pasti selamat Yaudah kalian selamat juga cuy Karena kalau kalian mati ya Sama aja kalian tuh Nyumbang duit Kelawan Oke Cari momen ya Cari momen ya Atau nih Aduh dia baik disana cuy Nih dapet nih Gas Gas Gapet 3 Matiin Gapet 3 Gapet 3 Wah flicker dia Aduh 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 Mati juga ini Mati juga Mati juga Mati juga Mati juga Mati juga Mati juga Kena stun kau dek Panik kau dek eh nah aman 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 4 tukar 2 ya itu worth it lah worth it worth it ya kan saya kasih tau dulu ya kalau gue nger flicker no flicker flicker pop 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 eh modar dia guys modar apa itu tunggu guys mati rata langsung n belum dengannya nah ini yang dinamakan rezeki guys blunder blunder awannya cu cu langsung kelar ya guys ya 12 detik cu cu waduh aduh 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 blunder blunder club blunder blunder club nah itu lagi cu ya salah satu ya momen ketika kalian bermain solo ranked ada gitu cu ya karena momen-momen lawan itu bisa blunder tapi di tim lu juga pasti cuy pasti kesempatan hal tersebut juga bakal terjadi ya bisa jadi juga kalian jadi dapet tim yang juga blunder ya kan itu posisinya tadi tuh hahaha nge-all in ke satu orang ya waduh kita masuk nitik horror oke dah lumayan lah guys ya mister ke enam lanjutannya kemarin kita like timnya ya oke nah cuy disini gua bakal kasih lihat ke kalian ya sesuatu hal yang wajib dimiliki seorang romer yaitu nah nih cuy partisipasi teamfight jadi kebanyakan cuy kalau menurut gue pribadi apalagi ketika dia lagi mabar dua bucin ya dua bucin god laner sama romer nah itu itu biasa penyakit dua bucin yang bikin ngeselin berasa dia itu hanya bermain dua vs lima jadi hanya main nge-copper temannya yang god laner ya alias mm nya sementara seharusnya romer itu harus ikut teamfight jadi jungler lu lagi war kalian bantuin mid laner kalian lagi war kalian bantuin xp laner lagi war kalian bantuin juga cuy jadi jangan hanya terpaku hanya di satu lane hanya untuk nge-backupin mm nah apalagi tadi kalian lihat sendiri posisinya brodynya itu kan kalah 1x1 ya kalah 1x1 sama Bruno itu kalah tipis bahkan kalah tipis itu kalian gak apa-apa cuy sebenarnya cuy ngetinggalin dia asalkan memang kalian lagi join teamfight ataupun teman kalian di lane lain lagi butuh bantuan kalau misalnya kan tadi kan kalian bisa lihat nih romernya kan ini nata agak susah muncul di minimap ya apalagi dia akan memflash sekarang kan jadi gak muncul ikonnya gitu cuy jadi kita harus geser-geser map ya kan harus ngeliat-ngeliat nah makanya gua tadi tinggalin si brodynya karena untuk ngebantuin teman yang lagi war ataupun untuk antisipasi siapa tau si natalian ini siap-siap lucut-cucut-cucut pake execute makanya kita keliling ya jadi partisipasi teamfight buat romer itu penting banget ya kan sangat super penting karena kalian harus bisa nge-backup juga jungler kalian karena jungler god laner exp laner mid laner sama pentingnya gak ada itu istilah god laner itu paling tinggi kepentingannya hanya dia yang bisa gendong itu salah lu bro salam ini mobanya sudah update berkali-kali ya pokoknya seperti gua bilang kalo zamannya dulu yang zamannya yang kayak singkat gua ya zamannya aldos masih gak masuk akal baru rilis ya sekali tinju langsung hancur tower ya itu boleh lah ya god laner ya apalagi zamannya model buff itu atas bawah yang ngambil mid laner ya bukan gak ada itu nama modelnya jungler-jungler itu jaman-jaman dulu banget nah itu boleh lah cuy kalo sekarang ini cuy kita memang dipaksa dituntut untuk bisa nyesuaikan dengan gameplay selalu update jadi jangan pernah kalian main dengan sistem update yang lama jadi selalu berkembang lah ya berkembang kita nyesuaikan makanya gua bilang cuy kalian boleh nonton pro player kalian boleh niru gameplay mereka tapi jangan dicontohkan semuanya 100% di solo ranked emang apa sih gak boleh karena ingat mereka itu mabar ya mereka sudah terlatih chemistry mereka sebagai satu tim itu sudah terjalin kuat dan kerjaan mereka adalah bermain nah kita ya yang hanya bermain untuk mengisi waktu luang kalau gua hanya untuk ngambil puni-pundi duit dari bapak yang punya YouTube jadi ya udahlah nyesuaikan aja kalo kita lihat wah ternyata pake bulu ini gege terapkan cuy tapi jangan kalian sampai terapkan 100% karena bakal dibacotin kalian ya guys ya oke segitu aja cuy untuk konten kali ini mohon maaf juga ya tadi itu gameplay gameplay biasa aja ya cuma maksud gua itu cuma ingin memberi ketahu ke kalian juga kalian ketika bermain solo ranked sebagai roamer gak juga menjadi sebuah alasan gua susah bang nge-stuck di legend nge-stuck di mythic bang soalnya gua cuma bisa main roamer ya itu waktunya kalian buat berkembang untuk belajar bermain role-role lain kan ada sistem versus AI ada sistem versus apa klasik gitu kan itulah tempat kalian buat belajar memainkan role-role yang menurut kalian susah untuk kalian pelajari pelajari aja cuy oke gak ada yang gak bisa selagi kalian lihat berusaha gua yakin siapapun pasti bisa oke segitanya bro ya dan ingat kalo kalian pingin lihat gameplay yang pro itu di channel pro player kalo kalian pingin lihat gameplay solo player ya disini ya berbeda pro player di sebelah solo player disini ya jadi jangan samakan gameplay gua yang bermain solo culung cukup gini dengan pro player beda gitu loh mereka memang jago makanya mereka disebut pro player gitu ya oke segitanya cuy untuk konten kali ini mohon maaf jika ada salah ucap salah kata apakah gua harus lanjut lagi bikin tips tutorial sebagai god laner mendiri tanpa perlu berharap di backup sama roamer hey that's pretty good kalo perlu komen dibawah walaupun gua yakin kalian pasti sering nonton gua ngelakukan hal tersebut di live streaming hahaha cuma ya kembali lagi ya geja ingat solo player harus kuat mental sampai jumpa dan seperti biasa tetap solo tetap strong salam brother bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati